Ribunas, untuk informasi pertama kita ke Kota Ternate. Kejar-kejaran saat ibadah haji hingga lakukan ritual doa selamat. Begini kisah salah satu jemaah haji asal Kota Ternate saat melaksanakan ibadah haji. Untuk selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Yunita Kauner di Kota Ternate. Silakan Yunita. Oke, terima kasih Iga Almira di studio. Kami laporkan secara langsung dari gedung Mas Rama Haji Kota Ternate Melukutara bahwa hari ini kuatiba jemaah haji dari Melukutara yang tergabung dari Kota 11 dengan menggunakan penerbangan Sriwijaya Air dengan tiga flight yang untuk penerbangan pertama, untuk flight pertama tiba pada 8.55 waktu Indonesia Timur sementara untuk flight kedua tiba pada pukul 14.10 sementara flight ketiga tiba pada 15.05 waktu Indonesia bagian Timur. Untuk kita tahu bahwa berdasarkan kisah yang diceritakan oleh salah satu jemaah haji asal Kota Ternate Melukutara untuk memisahkan bantuan sementara yang dilakukan ibadah haji di kota Ibadah haji di sana yang mengaku bahwa sempat harus kejar-kejaran untuk melakukan ibadah haji di sana. Nah, dan banyak hal yang pertama kali dia rasakan karena salah satunya untuk suhu udara di kota Madinah Mekah dengan di negara Indonesia itu sangat berbeda jadi dia merasakan sesuatu yang berbeda di sana. Ketika terjadi peningkatan suhu di atas 46 derajat solsius namun dia mengaku bahwa dengan suhu yang sangat panas namun masih dia merasakan sejauh karena mungkin berada di kota yang suci menurut seperti itu Bapaknya. Dia juga mengatakan bahwa setelah tiba di Kota Ternate karena masyarakat Melukutara mempunyai tradisi atau ritual ketika tiba harus melakukan baca pembacaan doa selamat dan juga mengambil berkah dari orang yang tiba dari keberangkatan haji, tiba dengan selamat bakal dari pihak keluarga melakukan baca doa untuk doa keselamatan dan nantinya ada pengambilan berkah dari pihak keluarga ataupun sanak saudara yang bakal mengambil berkah dari setiap jemaah haji yang tiba dengan selamat di Kota Ternate dan itu dia mengatakan bahwa ini merupakan ritual yang selalu dilakukan oleh para jemaah haji khususnya Melukutara karena ini sudah menjadi tradisi ketika orang tiba harus mengambil berkah dari orang lain seperti itu dan dia mengaku bahwa hal ini sudah sering dilakukan baik untuk Kota Ternate sendiri maupun Melukutara pada umumnya dia mengaku bahwa untuk Kota Ternate karena hari ini tiba langsung dikembalikan ke rumah masing-masing begitu pun juga dengan Kabupaten Kepulauan Sulat dan juga Halmahera Utara dan Halmahera Barat untuk diketahui bahwa tiba pertama hari ini tadi berdiri dari tiga flight penerbangan dengan total hari ini yang tiba sebanyak 388 jemaah haji yang berasal dari Akternate Morotai, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kepulauan Sulat, Halmahera Timur dan juga Halmahera Selatan jadi tujuh kabupaten-kota yang telah tiba hari ini di Kota Ternate dan untuk Kota Ternate sendiri langsung kembali ke keluarga atau ke rumah dan juga begitu pula dengan Kabupaten Kepulauan Sulat dan Halmahera Barat sementara untuk Halmahera Utara dan Halmahera Timur mereka masih melakukan pransip di asrama haji Kota Ternate yang melukutkan seperti itu juga kami kembalikan ke studio Pertama terkait pengalaman pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini memang terasa agak berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya pertama karena pada tahun ini kita mengalami pengurangan kota tidak seperti pelaksanaan haji pada tahun sebelumnya yang kedua pelaksanaan ibadah haji tahun ini juga ada kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan kekuat sekitar 65 tahun ke atas itu sudah tidak bisa untuk diberangkatkan yang kedua terkait dengan penggabungan mahram yang biasanya itu diterbolehkan daripada tahun ini terhadap penggabungan mahram terus dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini juga protokol kesehatan itu sangat diperhatikan sekarang sehingga kita berangkat sampai di sana segala pemerintah juga harus selalu menggunakan masjid nah ini adalah sebuah pengalaman yang terlepas setelah hari ini di mana pemerintah sangat berhati-hati untuk melihat sejauh mana kesuksesan pelaksanaan haji pada tahun ini nah apabila pelaksanaan haji pada tahun ini bisa berjalan normal dan tidak mengalami penggabungan atau hambatan maka insya Allah pada tahun depan kita sudah bisa kembali normal seperti berhasil artinya banyak kuota Indonesia itu akan kembali di 200-200-200-200 yang akan diperhatikan tapi pada per tahun ini ya kita sangat terbatas 100-100-500 ribu nah untuk pengalaman berhati sendiri saya kira ini jangmar rata-rata yang pernah semuanya berhati-hati nah tentunya banyak juga kita setelah pengalaman-pengalaman mereka dapatkan kalau selama ini baik Allah itu bisa dilihat bisa menikmisi atau bisa menikmati kakmah terhadap pembahasan bagaimana sangat luar biasa kita beribadah dengan bantai Allah ada semacam semangat beribadah dan perasaan dekat dengan Allah SWT dan kita melakukan ziarah beberapa tempat-tempat situs napak tilas bagaimana perjalanan Rasulullah perjalanan Nabi Ibrahim AS bagaimana girah semangat mereka untuk beribadah kepada Allah sehingga kita bisa merasakan akhirnya kita merasakan oleh Rasulullah SAW terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati Terima kasih.